Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Berjumpa lagi bersama saya Oke teman-teman Kali ini saya sedang di kebun ya Kali ini kita sedang Melakukan Pemanenan teman-teman Bisa kita lihat disini Buah kopi saya sudah Banyak yang berwarna merah Seperti ini teman-teman Sudah berwarna merah Yang itu juga sebelah sana Sudah berwarna merah teman-teman ya Kita lihat ke bagian Sebelah sini juga ini sudah berwarna merah Juga nih teman-teman ya Disini bahkan sudah Tidak ada yang Ada daunnya nih teman-teman ya sudah gundul Kita lanjut ke sebelah sini Dan disini juga dapat kita lihat Teman-teman ya disini setelah beberapa Saat disini Tanaman kopi ini sudah kembali Mengeluarkan bunga teman-teman Jadi bunga kopi itu seperti ini ya Bunga kopi seperti ini Dan seharusnya ini Ketika lagi pembungaan kayak gini Kita tidak boleh Mengambil buahnya ya teman-teman Karena ditakutkan Daripada bunganya ini terganggu teman-teman Terganggu oleh Apa Oleh pergerakan-pergerakan Tangan kita ya Jadi Takut bunganya banyak yang tersentuh Dan rontok Nah ya teman-teman Ini nih ya Ini kopi Ini namanya Kalau di tempat saya ini Robinson teman-teman ya Tanaman kopi Robinson nih Sudah merah-merah banget Tuh ya Tuh Banyak sekali teman-teman Buahnya lebat Kebetulan yang bagian sebelah atas itu Sudah kita panen duluan ya Tapi disitu masih ada Beberapa ranting Yang masih ada Nanti kita ambil juga ya teman-teman Oke teman-teman Nah Ini kebun saya teman-teman ya Alhamdulillah nih bunganya Udah banyak banget Teman-teman ya Oke Kebetulan Hari ini Saya sedang Mutil Ataupun Petik kopi Ini cuasanya Lumayan panas ya teman-teman Tuh ya Gudusnya udah Pegunungan semua Sampai berkabut Saking panasnya Tanahnya juga Udah mulai gersang nih Tuh Pandus Hah Beginilah kehidupan di Gunung teman-teman Di perkebunan kopi Di gunung Di Lampung Barat Oke teman-teman Sampai jumpa Di video selanjutnya ya Nanti saya review lagi Tanaman-tanaman Kopi yang lebet Oke Cukup sekian Sampai jumpa di video selanjutnya ya